Litu Infantri Erizal Zuri Sidabutar bersama Serdarizki gugur dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Kabupaten Intanjaya, Papua. Saat ditelusuri, Litu Erizal ternyata merupakan anak dari anggota polisi di Polres Dairi, Sumut. Benar yang gugur itu merupakan anak dari Bapak Aiptur Rukur Sidabutar, kata Kasubak Humas Polres Dairi, Ipda Doni Saleh diminta konfirmasi, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2019. Doni menyebutkan kondisi Aiptur Rukur yang saat ini bertugas di bagian tipol Polres Dairi, sangat berduka. Korban yang gugur tersebut merupakan anak kebanggaannya namun sekarang sudah tiada yang meninggal ini anak kebangganya. Anak kedua dari Pah Rukur, sebut Doni. Doni menambahkan saat ini jenazah sudah diterbangkan ke Jakarta dan selanjutnya nanti dipulangkan ke Dairi. Subuh nanti diperkirakan baru sampai ke Dairi. Kabarnya, saat ini jenazah telah diterbangkan ke Jakarta, sebut Doni. Setelah tiba nanti, jenazah akan disemayamkan di asrama polisi yang ada di Komplek Polres Dairi nantinya, jenazah juga akan dimakamkan secara militer. Diberitakan sebelumnya dua prajurit TNI gugur dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Kabupaten Hintanjaya, Papua. Keduanya Letu Infantri Erizel Zuri Sida Butar dan Serda Rizki. Baku tembak KKB dengan Satgas TNI Polri terjadi pada Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2019, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Saat itu tim gabungan sedang bertugas menjamin keamanan warga. Selamat jalan pahlawan bangsa, Al-Fatihah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!